I can meet a demon star when they do what they do Tampil kurang memukau, posisi Kocijan semakin terancam, eber besar putaran kedua akan menjadi solusi persip, ini detailnya Jersey untuk ACL2 adalah jersey saat piala presiden, Boboto harapkan semoga tak ada kutukan, berikut ini ulasan selengkapnya Bojan Hodak meliburkan pemainnya selama 3 hari usai pertandingan pekan ketiga Liga 1 melawan Arema FC minggu malam Persip rencananya kembali berlatih pada Kamis 29 Agustus 2024 Ya, setelah bermain imbang 1-1 dengan Arema FC, Persip akan kembali bertanding pada 11 September 2024 di kandang PSM Makassar Sebab, Liga memasuki masa jeda kompetisi karena ada FIFA Match Day Hodak menilai, jeda kompetisi punya dampak positif buat timnya terutama untuk pemain yang tengah memulihkan cederanya Hal baiknya adalah Mark Locke sudah kembali, Beckham juga sudah kembali, jadi kami memiliki pemain tambahan, saya juga katakan tadi bahwa kami masih memantau David apakah sudah bisa kembali atau belum, karena tidak hadirnya dia membuat kami harus memainkan gaya bermain yang berbeda, kata Hodak Tidak hanya untuk memulihkan cedera pemainnya, menurut Hodak, jeda kompetisi juga akan dijadikan kesempatan evaluasi Kami juga harus mencoba memperbaiki hal yang kurang baik pada masa jeda panjang ini, kami harus fokus ke laga yang berikutnya, katanya Berita lainnya Persib Bandung memperkenalkan jersey yang akan digunakan pada ajang AFC Champions League 2 2024-2025 Kostum yang digunakan nantinya sama dengan yang dipakai pada turnamen Piala Presiden 2024 lalu Maung Bandung akan menjadi wakil Indonesia di level Asia, untuk sponsor tunggal di dada, logo Indomie yang akan terpampang pada jersey para pemain saat pertandingan Peluncuran ini dilakukan di Graha Persib, selasa siang Kami sangat senang dan menyambut hangat dukungan yang diberikan oleh Indofood melalui Indomie sebagai sponsor Persib di ECL2 musim ini Dukungan ini adalah bentuk kepercayaan dari Indomie terhadap kami sekaligus tentunya menjadi tambahan motivasi untuk tampil maksimal dan membanggakan nama Indonesia di kompetisi tingkat Asia, Ujar Sandi Tantra Ahmad Jufrianto sebagai pemain senior sekaligus salah satu kapten tim mengatakan terima kasih pada sponsor yang resmi bermitra Karena ini akan jadi suntikan energi bagi tim berlaga di level Asia Kami akan berusaha maksimal untuk meraih hasil yang memuaskan dan membawa nama Persib serta Indonesia ke pentas yang lebih tinggi yaitu di kompetisi Asia, Ujar Ahmad Jufrianto Berita lainnya Menuai dua kali hasil imbang, lini tengah Persib jadi sorotan karena keropos, Kocijan dan Tironi disebut pembelian gagal Hingga pekan ketiga gelandang anyar Persib Matio Kocijan belum mampu menunjukkan kontribusinya Bobotoh melihat, permainannya masih di bawah pemain lokal semisal Adam Alis hingga Adzikri Bobotoh pun menyadari itu, karena harga pasaran dari Kocijan tak sampai 2 miliar dan menjadi pembelian asing termurah di Persib Sementara itu, Tironi juga belum tampil konsisten dalam setiap laga Tironi seolah belum klop dengan skema permainan Persib Walaupun sempat cetak dua gol ketika lawan Dewa, dirinya belum ada peningkatan saat jumpa arema Persib menjadi klub tiap mewakil Indonesia di ACL 2, tentu, harus berbenah Karena, di ACL 2 Persib akan berhadapan dengan tim-tim kuat dari negara Asia lainnya Jika Kocijan dan Tironi tidak memperlihatkan kemampuannya bukan tidak mungkin akan terdepak di putaran kedua nanti Satu nama ini bisa dijadikan pengganti Kocijan yakni, Eberbesar Usai di depak Bali United, Eberbesar saat ini belum memiliki klub lagi Eber merupakan gelandang yang powerful, perannya di lini tengah sangat sentral saat berseragam Bali United Ya, jika memang Persib mencari gelandang enerjik pilihannya bisa jatuh ke pemain asal berhasil Eberbesar saat putaran kedua nanti menarik dinantikan Berita lainnya Daftar 14 Pemain Timnas Indonesia Lawan Arab Saudi dan Australia Sejauh ini terungkap 14 pemain dipanggil Timnas Indonesia untuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia PSSI hingga kini belum mengumumkan daftar pemain yang dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Namun hingga selasa siang terungkap ada 14 pemain yang mendapat panggilan Timnas Indonesia Hal itu berdasarkan informasi dari unggahan di media sosial klub masing-masing Pelatih Timnas Indonesia Shintai Yong dikabarkan akan memanggil 26 pemain untuk memperkuat Tim Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 14 nama yang sudah dipastikan gabung di antaranya adalah Dimas Derajat, Martin Paes hingga Tome Haye Untuk Martin Paes sendiri belum bisa dimainkan melawan Arab Saudi Diaga Perdana Karena ketika pendaftaran ditutup pada 5 Agustus 2024 Keeper berdarah Belanda ini belum memenuhi syarat untuk membela Timnas Indonesia Baru ketika Timnas Indonesia menjamu Australia pada selasa 10 September 2024 Martin Paes sudah bisa membela squad Garuda mengingat pendaftaran pemain ditutup H7 sebelum pertandingan